Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Aceh Jaya Kami kembali hadir dari Humas TV Menyajikan informasi seputar pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dan hari ini kami hadir di acara pelantikan dan pengurusan pengurus daerah Cabang Olahraga Kesatuan Senam Indonesia atau Pesani Masa Bakti 2021-2025 Mari kita simak liputannya Dan untuk dilantik sebagai pengurus persani Kabupaten Aceh Jaya Ketua Persani Aceh Dr. Bukhari secara langsung melantik pengurus daerah Cabang Olahraga Persatuan Senam Indonesia atau Persani Kabupaten Aceh Jaya Masa Bakti 2021-2025 Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Jaya pada selasa 6 April 2021 Turut dihadiri Bupati Aceh Jaya Dr. Andes Haji Tuku Irfan TB Wakil Bupati Aceh Jaya Tengku Yusri S Wakapolres Aceh Jaya Kompol Rizal Antoni Kasdim 0114 Aceh Jaya Mayor Infantri Samsudin Serta Ketua Harian Koni Aceh Jaya Muslim HS Usai dilantik Ketua Persani Aceh Jaya Erna Niwijaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Persani Provinsi Aceh yang telah hadir dan bersedia pelantik Yang mengharapkan Persani Aceh Jaya bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan mampu mengharumkan nama daerah Kabupaten Aceh Jaya maupun Provinsi Aceh Harapan kami setelah dilantik ini yang utama sekali ini kita di Kabupaten Aceh Jaya bisa melahirkan calon-calon atlet senam yang handa Dimana kita ketahui untuk peraporaan nanti capang olahraga senam yang akan dipertanggungkan itu yang artis itu dan aerobis Jadi harapan kita yang pertama kali kita bisa melahirkan atlet yang bisa mengharumkan nama daerah Kabupaten Aceh Jaya bahkan Provinsi Aceh Jaya Ia menjelaskan cabor Persani masih tergolong baru di Aceh Jaya dan saat ini proses rekrutmen peserta untuk persiapan prapora nanti Ia menargetkan Persani Aceh Jaya untuk bisa membawa pulang medali emas pada ajang prapora pada tiga cabang Persani Yaitu artistik, aerobik, dan ritnik Sementara itu Ketua Persani Aceh, Dr. Bukari mengharapkan kepada pengurus Aceh Jaya agar bisa menjalankan organisasi dengan baik Dan mempersiapkan atlet untuk diikut sertakan dalam prapora tahun 2021 DPD Hingga saat ini baru 18 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang sudah ada cabang persani tingkat kabupaten Kami harapkan kepada pengurusan baru di Lantik bisa menggerakkan organisasi ini Kemudian memilih menyeleksi atlet-atlet yang akan disertakan nanti pada tahun 2022 Yang menjelaskan ini baru pertama kali Persani Tingkat Kabupaten Kota di Lantik Dari jumlah 18 kabupaten kota di Provinsi Aceh Warga Aceh Jaya, sekian untuk peliputannya hari ini Kami, tim dari HUMAS TV, melaporkan